Di media sosial beredar chat kakak Pegi setiawan alias perong buronan kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Diketahui Pegi disebut-sebut sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. 8 tahun buron, pria berusia 27 tahun tersebut ditangkap polisi di Bandung, Selasa, 21 Mei 2024, malam. Setelah Pegi ditangkap, chat WhatsApp kakak Pegi kepada temanya beredar di media sosial. Kepada temannya, kakak Pegi bernama Lucy mengaku kalau adiknya menjadi korban salah tangkap. Itu salah tangkap, malah kakak kita yang ditangkap, tulis Lucy. Lucy menjelaskan majikan sang ibunda kini tengah mengurus penangkapan Pegi. Ia lagi diurus sama majikan mama kita, tulis Lucy. Sekedar informasi, ibunda Pegi merupakan asisten rumah tangga seorang advokat di Cirebon, yakni Yanti Sugiyanti. Terkait Pegi menjadi korban salah tangkap juga diungkapkan oleh pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina, Jogi Nainggolan. Menurut Jogi, Pegi yang dibekuk polisi di Bandung diduga kuat adalah bukan Pegi yang masuk dalam DPO kepolisian. Hal itu kata Jogi berdasarkan informasi yang didapat dari sesama advokat KAI di Cirebon dalam grup WhatsApp-nya. Sampai sekarang Pegi belum bisa dipertemukan dengan keluarga atau lawirnya, ujar Jogi. Menurut Jogi, hal ini berarti Pegi yang ditangkap polisi bisa jadi bukan Pegi yang menjadi buronan polisi. Jadi ini masih tanda tanya, apa Pegi betul yang DPO atau bukan, ujar Jogi. Saat ini kata Jogi, keluarga Pegi sudah berada di Polda Jabar untuk bisa bertemu Pegi. Tapi keluarga belum diberi kesempatan bertemu, ujar Jogi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!